hai 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 makan apa makan soto makan soto daging gue gak mau showroom lama-lama ya guys gue lagi sakit tanggorokan jangan showroom pinggir jurang lagi dong ngeri ini gue beli mana gak tau mamaku yang beli oh iya gue mau cerita itu ya yang di sekolah ya yang aja kenalan aduh gue minum obat dulu oke 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 selamat menikmati layout kamar baru? enggak woi bitrate-nya berapa? ini bitrate-nya udah tinggi lah ini bitrate-nya 6.000 main game enggak main game hari ini? gue mau cerita gue mau cerita mau cerita waktu gue ke sekolah lama gue oke tar jadi oke tiap dia tar aduh lagunya jadi waktu itu gue kan ke sekolah lama gue kan karena jadi temen gue itu lomba basket temen aku ini masih SMA jadi kita tuh kenalnya karena waktu itu turni turni cewek Valorant setim terus kenalan ngobrol ternyata dia sekolah yang sama sama gue karena sekolah dia tuh yang cabang di Jakarta kalau gue yang di BSD kan terus sekolah lama gue tuh emang lagi ngadain turnamen gitu terus sekolah dia diundang karena ya sekolahnya masih sama gitu terus cuman dia cabang yang lain aja abis itu dia tanya mau nonton nggak gitu terus karena gue kangen banget sama sekolah lama gue gue kayak mau liat aja gitu kayak dalemnya terus sekarang gimana sih gitu kayak ini tanah yang gue pijaki 7 tahun yang lalu gitu terus terus ya udah gue dateng kan gue agak agak culture shock sih sebenernya kayak pertamanya tuh pertama tuh sekarang tuh apa namanya gue kaget pas pertama gue dateng di gerbangnya tuh ada dua dua anak kayak yang jagain tiketing gitu terus pas gue dateng gue baru di depan gerbangnya dia nyenggul-nyenggul temennya gitu kayak eh dia kayak dia ngeliatin gue terus kayak eh eh siapa tuh siapa tuh cak banget terus gue kayak gue kan jadi nggak enak ya kayak kenapa ya lu ngomongin orang di depan orang gitu kan gue jadi gue nggak tau harus gue harus ber ber berreaksi apa gitu gue apakah gue nggak jadi masuk gitu apakah gue harus diem maksudnya kayak gue kaget anak zaman sekarang kenapa frontal-frontal banget gitu kenapa dia ngomongnya langsung di depan muka gue yaudah tapi kayak gue pura-pura gila aja gitu kan gue masuk ke cek tas tunjukin tiket hmm yaudah gue masuk tuh gua gua duduk di kantin gua duduk di kantin ih kantin tempat gue dulu makan sekarang udah keren woy kayak dulu meja bangkunya kayu waktu jaman gue sekarang tuh udah diganti jadi kayak lu tau kan kantin-kantin luar negeri yang kayak eee bench sama meja gitu kayak keren banget dah abis itu abis itu gua udah gua duduk aja gitu gua sendirian karena gua sendirian dan temen gue emang lagi tanding jadi ya gua liatin dong gua duduk sendirian tiba-tiba ada cowok sama cewek dua orang nyamperin gue tapi yang ceweknya abis itu duduk cowoknya nyamperin gue dia kayak nanya kakak kesini ada apa ya gitu terus gue terus gue dalam hati tuh kayak aduh kenapa nih mau diusir kah gue mungkin gue salah kostum kali ya karena yang lain pake seragam gua kan pake baju bebas kan pake tanah jeans sama pake kaos gitu terus gua kayak aduh kenapa nih kenapa nih mau disuruh keluar kah gue gitu terus gua bilang iya aku lagi nonton temen aku lomba gitu abis itu dia ngajak kenalan gitu kayak namanya siapa jaslin gitu terus udah daripada diem kan gue tanya ada apa ya gitu dia bilang oh enggak aku ngajak kenalan aja gitu terus dia langsung dia langsung kayak gini kayak kakaknya belum punya cowok kan belum punya cowok kan terus gua kayak apa nih apa nih gue gue panding dong karena kayak hape gitu kena hape nih kena hape nih kena hape nih gue bingung kan terus gue gue belum sempet jawab dia tiba-tiba boleh lagi IG-nya enggak terus yaudah gue dia ngasih hapenya ketik nih coba gitu yaudah gue ketik aja jaslin terus pas dia lihat oh kakaknya member jaslin gitu oh my god kakaknya artis ya kayak basa-basi gitu terus gue kayak iya terus dia nawarin dia nawarin gitu kayak mau bikin tiktok gak kak? boleh gak kak? gitu dia tuh kayaknya panitia dia panitia terus dia kira gue gak tau deh orang random gitu kali yang lagi berkunjung ke sekolah gitu abis itu gue bilang eh maaf ya aku gak kayaknya gak boleh deh gitu abis itu udah bilang oh yaudah makasih ya kak terus dia pergi dia pergi dan pada gue disamperin lagi gue pergi gue juga gue akhirnya ke lapangan kayak gue gue kaget banget gitu kayak bisa-bisanya ada orang ngajak kenalan tiba-tiba belum punya cowok kan? kayak 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 kenalan tuh lu nanya nama gitu nanya kelas tau gue ya kayak P maksud gitu gue bingung aja gitu hape hape dia begitu agak lain gue soalnya gak pernah kayak diajak kenalan kayak yaudah ditanya ya namanya siapa gitu tapi yang langsung ditanya kayak kayak gitu kayak gitu gue agak agak lain ya gak pernah gue sih ini pengalaman baru ini lagi dare kali bisa jadi sih lagi dare cuman abis itu dia beneran DM gue di IG dan kan gue gak tau ini ini yang DM gue tuh fans yang lagi bercanda atau beneran orang itu gitu daripada gue salah jawab yaudah gue gak bales jadi kalo kamu beneran yang DM aku ya maaf banget ya kayak aku gak bisa sembarangan bales DM orang tapi gue kaget sih abis itu gue ketemu guru sejarah gue disitu dia gak ngenalin gue kayaknya gue sedih gue sedih banget kayak gue samperin guru sejarah gue kan terus gue kayak ah iya mister gitu terus terus dia kayak ah iya bu ada apa BU gue dipanggil bu sama guru gue terus gue sedih ini Jess Linser gitu terus kayak oh Jess Lins gitu gitu deh gue guru gue tiap mengenali gue apakah gue sudah bener-bener berubah kayak gue glow up kah? gue glow up kah? tapi emang glow up sih dulu gue dulu gue gak ngerti makeup sama sekali kayak kayak gue ngerti sih kalo dia gak ngenalin gue emang gue burit terus gue kayak ngeliatin kantin lama gue tuh kayak oh my god gue gak percaya ini lantai yang sama yang pernah gue injak tahun 2016 2017 tuh kayak apakah bangunan ini sudah berdiri pada tahun itu? karena jujur bangunannya masih terlihat baru gitu kayak good job yayasan gue keren banget kayak itu bangunan udah dari emang baru dibangut sih waktu gitu jadi gue tuh angkatan pertama yang pake gedung itu gitu itu bener-bener gedung baru waktu jaman gue tapi sampe sekarang tuh masih terlihat baru gitu gue kayak wow masih sama bagusnya keren sih keren banget terus gue pas liat liftnya gue kayak woi ini lift yang tiap hari gue liatin kalo gue mau naik misalnya mau ke kelas TIK atau mau ke perpustakaan gitu kayak sekarang gue juga liat lift sih tiap hari tapi liftnya FX kalo dulu lift sekolah gue tuh kayak gak pernah mikir gitu loh dulu aduh nanti kalo gue gak sekolah disini apakah gue akan gue akan merindukan naik lift ini gitu kayak setau gue sekolah tuh beberapa ada yang ada liftnya deh maksudnya kayak ya emang gak di semua tempat tapi kayak gak jarang juga gitu maksudnya banyak juga sekolah yang ada liftnya gak sih sekolah gue tuh ada tiga lantai sekolah gue tuh ada tiga lantai tapi ada basementnya basementnya tuh kayak tempat daur ulang air terus ada rooftopnya rooftopnya tuh kayak ada jadi kita tuh sebenernya punya kurikulum ini kayak eco lifestyle gitu kayak ada pelajarannya apa ya namanya ya dulu pokoknya kita belajar kayak ee bagit listrik tenaga tenaga apa tuh ya yang pake kincir yang pake kincir terus yang pake sunroof eh bukan sunroof apaan sih aduh gue udah gak inget deh solar solar ya yang ada yang di gentengnya tuh ada kayak ya itu nyala gue udah gak inget tapi dulu ada pelajarannya kayak tiap hari Jumat tuh gue inget banget kita antara belajar gue paling inget tuh kita disuruh menanam tanaman hidroponik terus kita suruh nyatet kayak jadi kita tuh gak ada mesin-mesinnya gitu kan kayak kita harus ngitung tapi gue gak tau apa yang dihitung gitu kayak gue gak ngerti ya makanya gue udah gak inget karena gue gak bener-bener belajar waktu itu tenaga surya ya ada yang tenaga surya ada yang tenaga angin karena seinget gue kita juga pernah belajar waktu itu tuh jam terakhir tuh kita ke kayak ke atap gitu dan ngeliat kincirnya itu terus kita catet-catet gue gak inget apa yang dicatet bagian dari IPA enggak ada pelajarannya sendiri pelajarannya namanya IEP eh enggak eh pelajarannya namanya gak tau gue udah menginget gak tau gue udah menginget IEP tuh program Inggrisnya gitu IEP tuh English programnya sekolah gue kalo itu beli lagi gue ingetnya gue ingetnya dulu gue ingetnya dulu project terakhir English program sekolah gue tuh disuruh research research tentang kasus gitu terserah mau kasus apa aja bebas kita milih topik yang kita suka abis itu kita presentasiin tapi kita breakdown sendiri gitu kayak 5W1H nya kayak why what when where how terus nanti kita presentasiin kayak skripsi ya kayak skripsi terus gue inget banget dulu gue punya guru Inggris dia native gitu dia orang Amerika dia baik banget dia kalo kelas suka bawain snack jadi kita kalo kelas dia tuh kadang dia bawain donat kadang dia bawain permen terus kayak aktivitasnya tuh seru banget kayak suruh gambar terus suruh nempel-nempel kayak kita jadi gak bosan gitu jadi kita jadi pengen belajar gitu itu sih yang bikin yang bikin gue kayak nyaman ngomong Inggris karena dia bikin gue nyaman ngomong Inggris gitu kayak kan kan dia orang bukan orang sini kan jadi kalo ngobrol sama dia tuh mau gak mau pake bahasa Inggris SPP masa gue sebut disini SPP-nya and she succeeded in her job iya iya sih gue juga iya kemana ya dia sekarang ya i was wondering kayak gue masih punya kontaknya sih tapi gue dulu agak sedih sih masuk sekolah karena sekolah gue tuh kan dia bukan sekolah negeri kan jadi gue tuh dulu ngejarnya kan SNM kan SNMPTN sama SBM gue tuh pengennya direkomendasiin dari sekolah kalo SNM kan pake nilai rapot kan tapi sekolah gue tuh ngasih fasilitasnya ini bukan ke sekolah negeri kayak kalo sekolah negeri kan nilai rapot tinggal dikumpulin buat daftar SNMPTN kan kalo sekolah gue tuh gak bisa tapi dia tuh koneksinya ke UNIF luar jadi temen-temen gue tuh yang mau kuliah di luar negeri itu gak usah tes-tesan lagi kayak lu pake nilai dari sekolah gue tuh bisa karena nilainya di convert langsung terus bener-bener sekolah gue tuh sebenernya buat orang yang mau kuliah ke luar sih karena dibantu banget gitu bener-bener kayak one on one sama guru BK-nya gitu tinggal daftar enak banget tapi dulu gue ngejarnya negeri jadi gue yang susah sendiri jadi gue yang susah sendiri kalo gue dulu ada ikannya gue inget banget dulu kita punya kolam ikan punya kolam ayam terus dia ada kebun-kebun gitu kayak banyak tanemannya jadi kalo kita mau praktikum biologi eh enggak bukan biologi eh iya bener biologi kita mau ini nih ngambil sampel daun tinggal kebawah metik enggak bukan kolam ayam guys kolam ikan terus sebelahnya kandang ayam terus di kantinnya ada sushi sushi salmon skin sumpah itu enak banget gue udah gak bisa nemuin lagi sushi yang dijual di sekolah gue di tempat lain kayak cuman dijual di sekolah gue gitu gue kangen sih tapi makan sushi di sekolah gue kalo istirahat tuh jajanannya biasanya sushi tapi ada juga kantin yang kayak jualan perasmanan gitu jualan ayam yang nasinya bebas ambil tuh ada terus ada catering juga kalo lu males mikir mau jajan apa lu bisa daftar catering nanti tiap hari tuh kayak ya lu dibagiin makanan udah 4 hatimah sempurna banget lah pokoknya ada yang namanya busring gak gak ada ya sekolah apa emang banyak tau sekolah yang ada bukan internasional sekolah aku tuh dulu nasional plus tapi nasional plus tuh udah ditiadakan sama pemerintah jadi jatohnya tetep nasional bukan internasional spilas pepe-nya gak gak ada cilung jualan risol mayo gak ada sekolah sekolahnya sekolah Kristen udah itu aja clue nya ini jadi jajan ini yang beneran yang itu ini sebuah yang ini Dulu gue inget banget Kalo pelajaran Pelajaran TIK Gue udah nonton Dota Di lab komputer Karena dulu tuh Dulu tuh gue Kalo pelajaran TIK tuh Gue suka selesai duluan gitu kan Terus kayak gak ada kerjaan Yaudah gue buka Youtube Gue nonton Dota Gue juga inget Jadi tiap hari Rabu Itu ada ibadah Nah Gue tuh dulu pernah Karena gue bosan Pas lagi jam ibadah Gue sama temen gue izin ke toilet Tapi Di toilet Temen gue tuh Bila Eh bosan gitu Yaudah dia ke kelas Dia ambil laptopnya Jadi di toilet sekolah gue tuh Ada Toilet Ruang ganti baju Nah ruang ganti baju tuh kan kayak Ya kering lah Toiletnya kan toilet kering Yaudah gue duduk di ruang ganti baju Gue nonton Netflix sama dia Enggak balik lagi Enggak Enggak balik lagi Gurunya Gurunya nyariin Dapet SP gue Cuman ya gitu doang Bandelnya ya gitu-gitu doang Guru bahasa Inggris mu gak bisa bahasa Indonesia Gak bisa native Guru bahasa Inggris ku ada dua Satu orang US Satu orang Filipina Karena tidur pas upacara Enggak enggak Tapi gue pernah telat Dateng upacara Gue disuruh hormat bendera Spil uang jajan Dulu tuh sempet Dulu tuh sempet Gue tuh males Kayak Dia gak mau ribet gitu Jadi dia daftarin gue catering aja Tapi kan gue tetep mau jajan ya Jadi kayak Gue tetep minta Mau bawa duit Mau bawa duit Pena pura-pura pingsan pas pacaran enggak? Enggak Target kampus dulu Ya target kampus semua orang lah Standar Gue dulu mau masuk UI Lebih menyenangkan SMP atau SMA? Sama sih Seru dua-duanya Exkul apa dulu? Basket Lu hidup gue kayak Wattpad banget dah Kayak gue Anak basket kan Kayak Gue dulu Naksirnya sama Cowok Exkul Fotografi Terus kan Kalau dia exkul tuh Kan gue di lapangan kan Nah anak fotografi tuh Kayak disuruh Selalu bawa kamera gitu Terus kayak suka moto-motoin Moto-motoin Ya disuruh foto lah Objeknya bebas Sesuanya pokoknya di sekitar sekolah Terus kayak Terus kayak Terus tau enggak Tau enggak Nih gue kaget Gue kaget banget Jadi cowok yang gue suka waktu itu Ternyata Ternyata selama ini Dia satu kampus sama gue Tapi kita enggak pernah Satu kelas gitu Kayak Tapi Enggak pernah ketemu Di kampus Dan waktu Gue baru tau Waktu wisuda kemarin Waktu wisuda Kan Apa Angkatan Apa sih Wisudawan Berprestasi Atau apa gitu Nama dia disebut Terus gue kayak Lah Lah Ini dia Terus gue kayak Kok gue enggak tau Gitu Kok gue enggak tau Ini selama ini Soalnya kan Ya gue tau Universitas gue Gede gitu Cuman segede-gedenya Pasti pernah ketemu Enggak sih Kayak minimal sekali Ini gue enggak pernah Lihat dia Sama sekali Sama sekali Enggak pernah lihat Di kampus Beda produk Sama Sama Sama-sama IT Makanya gue kayak Loh 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 Dia kenalin Lu enggak Enggak tau deh Gue kan udah enggak ngomong lagi Sama dia Kayak pas nama gue disebut Gue kayak Berananya Dia nyadar enggak sih Gue lulus Bareng dia Dia nyadar enggak ya Waktu nama gue disebut Dia masih kenalin enggak ya Dia lihat gue nyeker Iya kali ya Ih malu banget gue Udah deh gue gak mau nginget-nginget Wih sudah gue deh malu banget Udah Gue kayak gak ada harga dirinya Wih sudah nyeker Gue gak jarang masuk kuliah sih Cuman gue pulang duluan Iya Kan dulu kan teater tuh masih Tiap hari kan Kecuali hari Senin Nah Pajamanya Akademi tuh lumayan sering Jadi kalau ada pajama kan Gue harus izin Pulang duluan Gue tuh dulu Awal-awal masuk kuliah tuh Gak punya temen gitu Kayak sendiri gitu Mana-mana sendiri Nah Semester 2 tuh gue belajar Ternyata gue selama ini sendirian Karena gue nongkrongnya Di cafe kopi yang mahal itu Yang gak ada yang mau masuk Kesitu Kecuali gue gitu kan Mereka Anak-anak kampus gue tuh Biasanya nongkrongnya yang kayak Di kantinnya gitu Beli ayam goreng Ya pantas aja Gue liat nih Kok gak ada yang Sekalas sama gue Anak-anak kelas gue tuh Kemana Bukan sultan sih guys Lebih ke Kayak Ngadem aja gak sih Kayak adem soalnya Soalnya kalo di kantin tuh kan Gak ada AC-nya Kayak panas Kalo di tempat Kopi tuh Ada AC-nya Gue lebih ke ngadem sih Cuma kalo gue masuk doang duduk Kan agak malu ya Kayak Takut diusir aja gitu Jadi gue beli Sebenernya gue gak suka kopi Tapi Tapi gue pengen ngadem Tentu gak ada temen Iya makanya Abis tuh Abis tuh Yaudah Akhirnya gue Bersosialisasi Kan Oh ternyata kalian tuh Nongkrongnya tuh Di ini Di perpustakaan ya Gitu Ternyata adem juga Di perpustakaan Jadi kadang kita beli minum Duduk di perpustakaan Ngadem ngobrol Main werewolf Main tebak-tebakan Di kelas gimana Gue Sekelas sama temen gue tuh Cuman semester 1 Semester 2 Sisanya gue gak pernah sekelas lagi Gue inget banget Semester 2 Matematika diskret Itu gue sekelas sama semua Besti gue Itu Seru banget sih Terus pernah Diajakin Cabut yuk Cabut yuk Ke warnet Sekali doang Sekali doang Tetap absen Gue tetap dateng Ke kampus Cuman Bagian Waktunya Gue ke warnet Matkul aku Semester awal Itu paketan Habis itu Kita ambil sendiri Dulu tuh Sebenernya aku tuh kayak Kayak Gak tau ya Gue kayak orang yang Mau fokus pendidikan banget Sebenernya Karena Dari dulu emang keluarga gue Kayak gitu Gue inget banget dulu Waktu masih kecil Gue pernah iseng nanya bapak gue Aku boleh gak jadi artis Bapak gue gak mau banget Gue jadi artis Dia Dia bilang kayak Enggak Enggak boleh Enggak ada Gitu kan Terus gue tanya Emang Emangnya kenapa Gitu Katanya Jadi Jadi menurut Menurut bapak gue Katanya Artis itu Kebanyakan Pergaulannya Gak bagus Menurut dia ya Gue gak tau Yang dia liat tuh artis mana Cuman menurut dia Kayak gitu Dan Dia gak mau aja Dia bilang Mending lo sekolah tinggi Tinggi Cak Dia gak mau Tadinya Masuk JKT juga Dia tuh awalnya Kayak Agak Ah udahlah Ngapain sih Kuliah aja Gitu Cuman Karena gue daftar terus Daftar terus Terus keterima Dia kayak Oh ternyata JKT tuh Bagus ya Gitu Maksudnya ngajarin disiplin Ngajarin Maksudnya Dia bisa liat gitu Perubahan Baik di diri gue Yang kayak Jadi tanggung jawab Jadi Jadi apa ya Bisa ngatur diri sendiri Gitu Kan biasanya gue Bangun tidur suka-suka gue Kayak bangun tidur jam 4 sore Bangun jam 4 sore Gitu Dan Sekarang gue bisa ngatur waktu sendiri Kayak Tidur jam segini Bangun jam segini Latihan Kayak dia liat Gue jadi lebih tanggung jawab gitu Dan akhirnya dia kayak Ya Yaudah Dia biarin gue Gitu Dia biarin Akhirnya Terus Lagian Pada akhirnya tuh sebenernya Mau pergaulannya Kayak gimana juga Kalau lu punya pendirian Gak akan terpengaruh sih Menurut gue ya Kayak Mau orang jungkir balik Kalau lu gak kayak gitu Dan lu gak suka Kayak Ya udah Orang jungkir balik sendiri Dia biarin gitu Ya intinya kan yang penting Lu punya pendirian gitu Terus kayak Orang tua gue Ngajarin gue Yaudah Kayak gak usah khawatir gitu Lagian Selama membawa hal positif Ya udah Akhirnya dia kayak Ya udah gak apa-apa Gitu Tapi dia gak pernah komen Apa-apa sih Gak pernah yang kayak Gimana-gimana Dia cuman Pesenin kayak Kalau masuk jaketnya baik-baik Luarnya juga baik-baik Nanti Udah Udah Dia cuman bilang gitu loh Gak pernah komen yang kayak Apa gitu Dia juga kayaknya gak mau tau Dia juga gak mau tau gitu Gue gak Pekerjaan gue Masih minta jajan gak Jujur Kadang Kayaknya gue orangnya Boros banget ya Kadang gue Kadang gue suka Masih suka minta sih Tapi kalau minta gak enak Memang Cuman kalau memang Bener-bener kepepet banget Yang kayak Udah gak bisa banget nih Gue udah gak ada duit banget Gue masih minta Gaji jaganya Kurang Ih parah Gak sih gue gak mau ngomongin gaji Gak mau ngomongin gaji Gue tuh sebel tau Kalo dibilang kayak Kalau dibilang Iya Masuk Kamu masuk JKT kan Cuman cari duit doang Gitu Kayak Buat bayar Buat bayar ongkulia Buat di PC-nya Kayak Hmm Makanya cukup Kebanyakan top up Bener sih Kayak Lu tuh harus tau Banyak banget Yang gue korbanin Sebagai member JKT Hmm Kalo Cuman hanya karena Motivasi gue uang Kayak Gue ngorbanin Pendidikan gue Which is Itu menurut gue Nomor satu Di hidup gue gitu Gue harusnya bisa kumlot Tapi gue gak Gue gak bisa kumlot Karena gue harus ngulang Satu matkul Karena absen gue jebol Karena apa Karena gue latihan Maksudnya kalo itu Bukan dedikasi Kayak gue gak ngerti lagi deh Itu apa Itu apa menurut lo Gitu Kayak kalo Bukan karena gue Suka Karena gue Cinta banget Sama JKT48 Kita tersayang Gitu kan Gue tuh Dari awal Sebelum mulai kuliah aja Gue tuh udah Udah bikin mental note Tau gak lu Kalo gak kumlot Lu gak usah lulus Tapi ternyata Ternyata Dia berkata lain Oke gak apa-apa Yang penting Gue perform Waktu itu konser Surabaya Bagus Lancar Lancar Memang Tapi ada yang gue korbanin Dan itu Dan itu tidak mudah Itu gelar gue Gelar gue Yang harusnya Gue bisa Kumlot Gue gak bisa Karena gue harus ngulang Gak itu Aku ngulangnya itu Waktu konser Surabaya And if keberapa tuh ya 8 Kalo gak salah Life is a choice Memang Itu gue sadar Jadi member tuh tanggung jawab Udah deh Udah Kayak Jangan Jangan ngomongin uang Sama gue Kayak dengan gelar gue Gue udah ditawarin Kerjaan Tapi gue punya komitmen Jadi member JKT Jadi stop Jangan ngomongin gue Jangan nangis Enggak gue gak nangis Cuman kayak Ketahuilah Member-member JKT itu Kalo udah di JKT Pasti dedikasi Kalo bisa tidur di teater Tidur di teater Kita S2 Pengen sih S2 Cuman gue kayak masih bingung gitu Gue pengen S2 Apa? Gue tuh bingung mikir Gue tuh bingung mikir Jurisannya Ditawarin kerjaan Sama siapa tuh Kira-kira Jadi gini Pemirsa Saya tuh punya gelar Sarjana Komputer Nah Waktu itu Sebelum gue Wisuda aja Gue kayak udah Di email gitu Sama Adalah Salah satu bank Besar di Indo Kayak Kita lagi buka lawangan nih Kamu kalo berminat Kirim CV kesini JKT worth it gak sih Sejauh ini Kalo gak worth it Ngapain gue lanjutin Kayak maksudnya Semua orang pasti punya Punya Alasan sendiri gitu Kenapa bertahan di JKT Dan pasti alasannya Alasannya tuh Lebih besar daripada Cuman sekedar Alasan materi Karena Jadi Idol tuh Kalo lu Gak dari hati Emang semua Lelahkan itu sih guys Tips Survive kuliah IT Gue gak tau Waktu selama 4 tahun Gue JKTan Sambil kuliah Gue tuh autopilot Kayak Kok gue kuat ya Kayaknya gue gak tidur sih Karena Jujur Sampai sekarang tuh Jam tidur gue emang rusak banget Karena gue kebiasa Dari jaman kuliah Sampil JKT tuh Gue pulang latihan Gue lanjut belajar Kayak Yaudah lah Tidur nanti aja gitu Kayak gue lebih takut Gue gak bisa ngerjain ujian Daripada gue kurang tidur gitu Karena gue juga Orangnya gak ngantukan sih Maksudnya gue bisa nahan ngantuk Jadi Ya mau gak mau Emang harus ada yang dikorbanin Kaksudnya kayak Lu gak bisa menang Di semua aspek gitu Kayak Ada yang harus dikorban Jangan tidur gue Gue korbanin Aku kuliahnya pagi dulu Pagi sampe siang Kadang ada kelas sore itu Aku suka Suka skip Karena Antara ada latihan Atau ada teater Nah S2 Injar MIT Aku pengennya Aku pengen banget Di NYU Aku gak tau kenapa Kayak ada personal attachment Sama New York Kayak gue suka banget Sama New York Cuman Pilihan Other optionnya sih Orang tua aku sih Lebih prefer Aku di Singapur Soalnya katanya deket Kalau mau disamperin Cuman aku Pengennya Kalau bisa Di New York Ya pengen di New York Cuman Ya Bahaya Dan aku sendiri juga kan Nanti Sana S2 S2 Iya Aku tuh sempet kepikiran Pengen ke Jepang deh S2 Ambil Ini Game design Soalnya kan Aku sempet lihat tuh Kayak Jurusan game design Di Jepang Cuman Aku pikir-pikir lagi Kalau di Jepang tuh Ngabisin waktunya Lebih banyak Karena kita buang setahun lagi Buat belajar bahasanya Itu pun kalau kita udah lancar gitu kan Maksudnya Selain belajar matkulnya Kita belajarin bahasanya juga Terus Susah kan Bahasa Jepang Kelu keses lama Ambil jurusan Itu Jurusan apa Jurusan IT Kelu keses lama Ambil jurusan IT Apa ya Susah sih Kayak Karena Noding tuh Bukan Hafalan Absolute Gitu Kayak Noding tuh Sama kayak dance Kan gue udah pernah bilang Nih Noding tuh sama kayak dance Dua-duanya lu harus latihan Jadi Basically Half Sebagian waktu di hidup lu Lu habisin buat Buat latihan dance Dan latihan ngoding Kayak Udah Lu gak ada waktu buat yang lain If you wanna be good at both Lu korbanin yang lain Waktu lu cuman buat dua itu doang Karena ngoding tuh bukan hafalan Kayak Bukan Kayak Teori Teori pasti Gitu Bukan copy Gak bisa Mau coding apapun Codingan orang sama codingan lu Pasti ada bedanya Kelihatan bedanya Kalau pas pun ada ilmunya Bener Kalau pas pun ada ilmunya Beda orang beda logic Cuman lu doang yang SR bahas beginian Kalau terlalu berat topiknya Maaf Kayak ini Ini gue tau sih Ini not for everyone Gak semua orang bisa ngerti showroom gue Cuman Kalau Some of you enjoy it ya Yaudah Yaudah Makasih Makasih Iya Tau kok Kalau seni ambil workshop Atau sejenis Siapa Iya Gue tuh mikir Kayak Apa ya Yang relate gitu Sama Yang gue kerjakan gitu Yang bisa berguna Karena jujur Gue ngambil Ngambil IT Tapi jadi member jacket itu Ya Jadinya Gelar gue gak kepake juga Ya gapapa Gak selamanya gak kepake Cuman For now Gak kepake kan Dia Masih jadi idol Menurutin website JKT Guys Website JKT tuh Kayaknya yang ngurus tuh Bukan Bukan Ini deh Bukan yang disini deh Karena gue sempet Nanya-nanya Waktu itu ke Om J.O.T. Soal website JKT Dan emang Gue agak bingung sih Sebenernya Sama Apa Sama cara kerjanya Karena Kayaknya Yang ngurusin tuh Orang Jepangnya Dari Jepangnya Gitu Emang gak bisa banyak Di utak atik gitu Ini Gue gak nanya Gue gak nanya detail sih Cuman Gue tanya Iya kak Itu website JKT Bisa diimprove apa gak ya Gitu Kayak Gue sempet nanya kan Kayak Siapa tau Buat project Magang gue Bisa gitu kan Terus katanya Dia jelasin tuh Cuman gue gak ngerti Itu justru Itu karena Gue gak ngerti Jadi yang Sepah Mahaman gue Itu tuh emang Pihak ketiga Dari Jepang Kayaknya Dia bukan Pure Team sini Yang buat dari nol Gitu Kayak enggak Kalau streaming lag Itu kan Dari server Apa Server yang Nge-streaminginnya Jadi kayak Sebenernya gak bisa diapain sih Kayak masalah Kalau masalah server Mah ya Kayak Mau gimana Gitu Ya server Server Platformnya Streamingannya Yang bermasalah Ya kalau soal Pindah platformnya Bukan Apa Tidak Keputusan bukan Di tangan saya Ya Kayak Saya kan cuman Ngerti aja Gitu Apa yang bermasalah Gitu Yang berubah Jam 18 ya Udah Udah ya guys Kemudahan ya guys Boleh ya Boleh ya Boleh ya Udah gua Deser pinggir jurang Mulu Gapapa Kan kalian suka Pinggir jurang Pinggir jurang Ya gak Yo Absen 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 Laman 1 Ada Ini deh Dari live ranking Aja deh Ada Kak Yoga Laksana Yeay Thank you Ada Kak Kak Dias Thank you Ada Kiosku Kiosku 7 Siapa ini Kiosk Kiosk Thank you ya Makasih udah mampir Ada Ada Kanadif Ada Dapa Ada Budi Gue panggilnya Budi aja Budi anda ya Ada Saras Ada B Ada Kak Ada Kak Beri Di setiap kelebihan Ada kembalian Memang Tapi gak gitu Konsepnya Ada Alfian Ada Awan Ardi, eh gue mau bikin senbat suah Ada Kak Aldo Andre Ada Devin Booker, ada Richard Alexander Hermanto Ada Hasrul Kita bacain, kita bacain ini Undergirls, ada Kak Novanta Teresia sendiri, ada Kak Sofian Ada Fan Sepuja KT48 Mantap, ada Istian Tikape, ada Kak Nisachi, ada Ricky MD, ada Kak Dendy Ada Reza MQ Ada Ak, ACK7 Ada Kak Ardian, ada Kak Orel Ada Otak Geser Ada Kak Hideo, ada XD Ada Kak Rastra Sama ada A5 Gonna be better Thank you ya Siapa ini Thank you banget Dan nonton showroom Siap sekamar sama Fionni kan Boleh kamar sendiri aja Sama aja gak sih Om J.O.T Tolong Tolong Kasiani saya Kasiani saya lah Bayangin gue Capek Abis off air Dan gue harus ngeladenin Fionni lagi Kayak lu gak kasian sama gue Gala guys Tapi sumpah ya Gue beneran Gue beneran terheran-heran sama Fionni Kayak mungkin banyak yang ngerasa Ketidaktahuan dia itu gimmick ya Kayak Kayak Ini dia Emang seenggak tau ini Tapi dia Emang seenggak tau itu guys Maksudnya Tidak di sosial media pun Dia seklules itu Gue juga kaget Kayak Oh Beneran gak tau Ternyata Beneran Seenggak tau itu Jadi jangan heran Emang aneh orangnya Maaf Fionni Aku gak ngejudge kamu Tapi kamu emang aneh Ya Jadi Segitu Saja Showroom hari ini Weh Kayak presentasi gue Ya gue liat-liat tuh Ada info langit tuh Ingat gak Yang di Yang di Yang di base Lu tau lah Base yang gue maksud Terus Ada yang ngirim ini kan Kayak Kayak ngirim Hanya sebuah urutan YTTA YTTA Gue mau nanya aja sih Sama orangnya Kayak Kenapa sih Kayak Kenapa Lu gak Gak sabar gue graduate Kayak Kenapa Gitu Panas ya disana ya Panas ya Gue masih Disini Masih going strong Gak apa Latihan Panas yang lama Bye guys Makasih udah nonton Hayon Hayon property Saat Kasih Him K K Kem K Terima kasih.